Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua cara login ke LMS, lindakol, dan juga cara merubah passwordnya. Karena kalau tidak dirubah, khawatir, nanti ada yang login orang lain dan mengacak-acak gitu ya. Ataupun misalnya ketika nanti misalnya ikirim soal, udah jawaban, nanti ada yang jahilin, misalnya dihapus jawabannya. Nah, maka dari itu, ini penting untuk diperhatikan oleh seorang mahasiswa. Pertama, teman-teman mahasiswa masuk ke Google Chrome ataupun yang lainnya ya, boleh silahkan. Nah, ini misalnya saya pakai Google Chrome, ketik di sini cool.unida.bc.id. Nah, tekan enter. Di HP juga sama saja ya, bisa. Ini handphone juga. Nah, di sini karena sudah login ya, saya. Saya coba keluar dulu. Nah, di sini klik masuk ya, untuk loginnya. Kemudian selanjutnya di sini, misalnya saya pakai pengguna yang mahasiswa ya, misalnya ini. Nah, untuk masih soal loginnya itu pakai NIM, tapi di sini hurufnya huruf kecil, jangan huruf besar. Misalnya ini yang anak administrasi publik ya. D, kecil, titik, nggak pakai spasi, langsung aja angka 1 misalnya ya, 14, 10, 17, 3 misalnya ya. Kalau angkatan 2020, biasanya ini angka 20 di sini ya. Kalau ini nomor pendaftar. Nah, untuk passwordnya sama ya, semuanya. Yaitu, MHS, pemidak, besar semua, CLOL, 2020, tanda seru. Ini ya, saya perlihatkan di sini. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Kita copy. Nah, jadi password itu harus campuran dari huruf besar, huruf kecil, kemudian dua, angka, dan simbol ya. Nah, saya kopas di sini. Klik masuk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti kalau sudah masuk kursus, biasanya di sini ada tampilan kursusnya apa aja yang diambil. Sesuai dengan SKS yang diambil ya, dan di data disiakan. Nah, untuk merubah passwordnya, sebelumnya, kalian rubah dulu dari segi profil. Di sini ubah profil ya. Kalau emailnya salah, misalnya diganti di sini emailnya apa ya. Nanti untuk email add unidanya untuk semester awal akan diberikan ya. Tapi kalau untuk sementara pakai Gmail gue tidak masalah ya. Tapi nanti akan kami berikan segera untuk email add unidanya ya. Untuk mahasiswa yang lama juga, misalkan Anda pakai add unidanya. Kalau tidak ada, silakan nanti kontak ke DSIT. Tapi kalau pakai Gmail juga gak masalah di sini ya. Di sini pakai foto ya. Angkapi misalnya bonggor. Kemudian setelah itu, karena ini di sini gak ada fasilitas buat foto ya. Jadi tidak usah pakai foto. Nah, saya simpan perbarui profil. Menurut menu berah passwordnya, di sini ada sebelah kanan ya. Di sini ada roda bergerigi, klik aja. Kemudian di sini klik ubah password. Nah, di sini justruannya gak bisa dirubah ya. Nah, di sini password 1 ini apa? Diganti ya. Kemudian 3 password barunya apa. Kemudian diulangi password yang barunya apa. Setelah itu simpan perubahan, kemudian klik lanjut. Nah, itu selesai. Sudah bisa, sudah berubah passwordnya. Itu saja dari saya untuk tutorial ini dan perubahan passwordnya. Mohon kepada semua mahasiswa untuk berubah passwordnya. Dan diingat ya, jangan sampai lupa passwordnya. Kayak gitu. Karena kalau lupa bahaya nanti ya. Gak bisa UTS atau UAS nanti. Gak bisa kuliah atau isi absen. Maka dari itu dicatat ya di HP. Jangan sampai hilang passwordnya ya. Kirim email atau apa. Kirim ke orang lain. Kesaudara misalnya biar ada make up gitu ya di WA. Sehingga jangan sampai lupa passwordnya ya. Jadi passwordnya usahakan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Seperti itu dari sananya ya. Dari memang pusat admin ya. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.